Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada perlakuan khusus terhadap siapapun, termasuk tersangka penganianyaan David Ozora, Mario Dandi. Pemakaian kabel tis sendiri oleh tersangka Mario Dandi berada di bawah pengawasan polisi, sebab tersangka Mario Dandi sedang menunggu proses administrasi sebelum ia diserahkan polisi ke Kejari, Jakarta Selatan. Di awal, Mario Dandi duduk dengan tangan terbuka tanpa menggunakan kabel tis, memakai baju berwarna biru bukan baju tahanan karena tersangka berada di ruangan sel. Namun, ketika keluar tahanan untuk dibawa ke Kejari, Jakarta Selatan, Mario sudah menggunakan baju tahanan dengan tangan terikat kabel tis. Sebelumnya beredar video yang merekam saat tersangka Mario Dandi sedang menunggu proses administrasi sebelum diserahkan ke Kejari, Jakarta Selatan. Awalnya, Mario Dandi duduk dengan tangan terbuka tanpa menggunakan ikatan tangan dari talitis. Tak lama terlihat, Mario Dandi mengambil talitis di meja dan memasangkan sendiri pada tangannya tanpa dibantu polisi. Penyidik Polda Medrojaya sama semangatnya dengan khususnya keluarga korban apalagi masyarakat untuk mengungkap kasusnya. Baik, kita mulai. Ini sebelum MDS menggunakan borgo kabel tis. Perlu saya sampaikan, ini adalah di ruang siaga penjagaan direktorat tahanan dan barang bukti yang suasana situasi bisa saya jelaskan baru keluar dari sel tahanan. Tentu di dalam sel itu para tahanan tidak menggunakan borgo kabel tis ataupun terkekang dalam fisiknya tetapi batasannya pada ruangan sel. Ya, silakan kita buka. Ini rekan-rekan baru ketika keluar. Lanjut. Dia sudah melihat kamera. Tetapi tidak dengan serta-merta sesuai dengan frame satunya dan nanti berikutnya menggunakan artinya dia tidak karena tertangkap kamera kemudian menggunakan. Ya, lanjut. Pada posisi ini yang beredar durasi ini ya silakan cukup lanjut jadi frame by frame jadi frame-nya banyak ya sangat banyak frame-nya namun ini terkait dengan kasus disini di play silakan sehingga rekan-rekan akan bisa menggambarkan melihat ini secara utuh ya ya oke play lagi frame berikutnya ini pada konteks situasi yang dipertanyakan oleh rekan-rekan masih di dalam ruangan nanti kita lihat oke sudah menggunakan teoritis lanjut ini ini sudah di dalam ruangan siaga sel tiket kita lihat pada frame selanjutnya di ketika jumlahan kita lihat ini oke silakan rekan-rekan bisa lihat pada frame ini ini gambaran secara utuh apa yang ada di dalam ruangan ini nah ini adalah masih ruangan nah ini sel nah ini piket ini belum keluar dari area di ruangan tahti ya jadi secara umum ketika menunggu adanya penyerahan pengurusan ini ini masih disitu nanti akan saya jelaskan konteks peristiwanya saat ini setelah frame lanjut ketika keluar sudah sesuai SOP dengan menggunakan baju orange dan menggunakan kebaktis yang kemudian dibawa oleh penyidik karena sudah penyerahan lanjut dalam rangka untuk kegiatan dokter nanti akan saya jelaskan cukup ya baik rekan-rekan